Kulit Kering Kulit berminyak, ambillah putih telur dan tambahkan sedikit lemon atau madu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lemon Selain dapat digunakan untuk memutihkan kulit, jus lemon ternyata dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan bulu yang tidak diinginkan pada wajah. Terapkan minyak saitun ke wajah Anda setelah menggunakan lemon agar kulit terasa kenyal. Mustard Tidak banyak orang yang tahu jika ternyata mustard juga dapat digunakan pada kulit. Namun Anda perlu memastikan bahwa kulit Anda tidak terkena iritasi dengan mengetesnya pada area terkecil terlebih dahulu. Campurkan mustard dengan susu dan gunakan sebagai masker alami untuk wajah Anda. Yogurt Makanan lain yang baik untuk dijadikan masker adalah yogurt. Pakailah yogurt sebagai masker selama sekitar 20 menit. Hal ini berguna untuk membersihkan kulit Anda. Mayonnaise Makanan terbaik lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah adalah mayonnaise. Krim ini terbuat dari telur sehingga sangat berhasil bagi kesehatan kulit Anda dalam cuaca apapun. Susu juga dapat sangat bermanfaat saat dijadikan masker. Buatlah masker dengan mencampurkan seperempat cangkir susu bubuk dengan air secukupnya. Aduk perlahan sampai membentuk pasta kenyal. Masker susu ini berguna untuk membuat kulit Anda tetap kenyal dan tidak kusam. Pisang Pisang juga satu makanan terbaik yang dapat Anda pakai sebagai masker wajah. Selain dapat membuat kulit Anda lembab dan lembut, pemakaian pisang untuk maskeran dalam jangka panjang akan membantu Anda untuk mengencangkan kulit. Kunyit Tak bisa dipungkiri lagi bahwa kunyit merupakan resep rahasia perawatan kulit alami sejak dulu kala. Selain membuat kulit bersinar, masker kunyit juga mampu membunuh bakteri yang berkembang di lepisan kulit. Coklat Kalian pasti sudah tahu dengan masker coklat. Ya, coklat memang salah satu jenis makanan yang baik dipakai sebagai masker. Namun bagi Anda yang memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari penggunaan masker coklat, karena akan membuat kulit Anda kering dan gatal. Labu Selain itu, Anda dapat menggunakan labu sebagai masker. Karena tidak hanya mengandung vitamin, labu juga berguna untuk mengontrol kadar minyak pada wajah Anda. Jika teh hijau berfungsi sebagai bahan pelunak, maka madu berfungsi sebagai bahan pemutih kulit Anda. Maka dari itu, kedua makanan ini sangat cocok bila digunakan sebagai masker wajah. Haluskan semangkuk anggur, menggunakan blender, dan kemudian tambahkan satu sendok teh madu, lalu gunakan sebagai masker untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga noda hitam. Minyak saitun memang sudah terbukti dapat membuat kulit Anda lembut. Gunakan dua kali dalam seminggu, agar kulit Anda halus dan tampak bercahaya. Strawberry Tidak hanya kaya akan vitamin C, jika digunakan pada wajah sebagai masker, strawberry juga berhasil dalam memudarkan garis-garis penyebab kerutan pada wajah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kandungan zat-zat yang ada pada makanan tersebut aman digunakan sebagai masker? Mari kita tanya ahli. Pada dasarnya, produk-produk perawatan wajah itu menggunakan bahan-bahan alami sebagai sumber untuk menutrisi wajah dan kulit. Jadi, apabila mengatakan buah dan sayur-sayuran bisa digunakan untuk perawatan, tentunya bisa. Karena kembali lagi, produk-produk alami itu justru lebih baik untuk digunakan kepada tubuh kita. Karena menggunakan bahan baku alami justru lebih aman atau tidak berbahaya kepada kulit. Tetapi kembali lagi, apakah seseorang memiliki alergi atau tidak terhadap zat-zat gizi tertentu. Sehingga perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada wajah maupun kulit. Nah, semoga informasi hari ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!